Dalam satu minggu bahwa anak tersebut mendapat kunjungan dari ibu gurunya di rumah masing-masing untuk bermain dan belajar. Karena tetap inti dari pendidikan anak usia dini adalah bermain sambil belajar gitu kan. Meskipun nanti tidak di sekolah, tapi tentunya ibu guru akan datang ke rumah dan anak-anak tetap bisa bermain sambil belajar juga. Ya masih di semangat pagi tentunya masih bersama saya Daya Syahimah dan juga ibu Dewi dari sekolah alfabet. Dan pemirsa tentunya kita masih akan terus berbincang nih seputar sekolah alfabet di tengah era pandemi seperti ini ya ibu. Dan juga tentunya pemirsa nih mungkin penasaran juga nih seperti apa sih proses pembelajaran di sekolah? Apakah protokol kesehatannya sangat diutamakan ibu di sana? Betul, iya. Pada saat memang nanti tahun ajaran baru kita buka 13 Juli, memang pemerintah belum memperkenankan untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi untuk alfabet sendiri kita sudah sediakan protokol kesehatan, simulasinya, sehingga minima memberikan gambaran kepada orang tua. Seandainya memang diperkenankan dibuka, orang tua sudah tahu bagaimana proses protokol kesehatan yang harus dilalui anak ketika anak datang ke sekolah. Jadi nanti kita bisa lihat juga dari mulai anak datang, ada pemeriksaan dengan termogan, kemudian cuci tangan, kemudian ada penyemprotan sepatu dan tas dengan disinfektan, kemudian masuk ke kelas seperti yang kita lihat di layar bahwa meja-meja yang sudah kita siapkan untuk pembelajaran pun sudah memakai anti droplet. Dan mereka juga bermain memakai fesil yang insya Allah mudah-mudahan aman dan kita atur jarak mereka ketika bermain. Dan pembagian sip pun kita lakukan, mungkin satu kelas biasanya kita lakukan sekitar 15 anak untuk nanti sebelum masa pandemi berakhir dan diperkenankan tatap muka, mungkin hanya sekitar 5 atau 6 orang per kelasnya. Jadi tidak terlalu berkerumun ya. Betul, dan kita juga satu hal yang penting dengan masa pandemi ini kita mengambil hikmah bahwa kita pun mengajarkan kepada anak untuk bagaimana dia beradaptasi dengan kebiasaan baru gitu kan. Mau tidak mau mereka harus mendisiplinkan agar fesilnya tidak lepas atau maskernya tidak lepas. Walaupun memang kita sudah mencoba kemarin di waktu saat pembagian rapot pun, anak-anak sudah mulai disiplin untuk mengenakan masker. Kecuali kalau memang anaknya memang tidak betah dengan masker, mereka memang menggantinya dengan fesil. Jadi sebenarnya masih aman ya kalau misalnya nanti dibuka dan juga para orang tua memperkenankan anak-anaknya untuk bersekolah. Betul, karena memang kita tidak boleh ada paksaan kepada orang tua yang memang percaya silahkan untuk bisa bermain ke sekolah. Karena terus terang kemarin sempat kita lakukan PJJ yang memang dianjurkan oleh pemerintah 2 bulan kemarin adalah pembelajaran jarak jauh melalui kelas online. Anak-anak awalnya memang antusias melihat ibu gurunya, melihat misalnya, melihat teman-temannya melalui layar di laptop dan mereka melakukan interaksi komunikasi lewat Zoom atau lewat Google Meet. Namun semakin ke sini ada juga mereka kebosanan karena terus terang kalau boleh jujur nih PJJ atau kelas online untuk anak usia dini dirasa kurang cocok. Karena anak usia dini adalah masa-masanya anak bermain. Iya, mereka pengen mengeksplor diri. Betul, mengeksplor diri, berinteraksi, sehingga komunikasi pun terjalin lebih bagus. Mungkin nanti ada rencana khusus nih di era pandemi ini seperti apa nih pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Iya, betul. Karena kita juga memang belum diperkenankan untuk tatap muka, jadi tetap kita memberikan solusi atau alternatif kepada orang tua, pilihan-pilihan belajar dengan strategi-strategi yang sudah kita siapkan. Salah satunya kelas online tetap dibuka bagi yang mau. Karena memang ada juga beberapa orang tua yang tetap memilih ingin tetap dengan kelas online-nya, dengan PJJ-nya. Yang kedua adalah homeschooling. Jadi kita bagi beberapa jadwal di dalam satu minggu bahwa anak tersebut mendapat kunjungan dari ibu gurunya di rumah masing-masing untuk bermain dan belajar. Karena tetap inti dari pendidikan anak usia ini adalah bermain sambil belajar gitu kan. Diusahakan karena untuk supaya interaksinya berjalan dengan baik, kita akan mencoba mencari yang satu jonasi. Sehingga bisa dimungkinkan 3-5 orang bermain bersama tentunya tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tentunya ini menjadi sebuah informasi yang penting ya pemirsa. Karena meskipun nanti tidak di sekolah, tapi tentunya ibu guru akan datang ke rumah dan anak-anak tetap bisa bermain sambil belajar juga. Dan juga mungkin ibu ada pesan khususnya yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah. Iya, dalam menyikapi masa pandemi ini diharapkan kepada para orang tua, juga pada masyarakat untuk tetap berbesar hati, tetap menjaga kesehatan, dan tidak perlu melebih-lebihkan. Dan dalam artian, bukan berarti oper protektif, tetapi kita juga perlu menyelami dunia anak yang memang dunia anak itu butuh masa bermain. Sehingga kita juga memberi kebebasan untuk anak-anak mengeksplorasi diri, baik itu di rumah ataupun di tempat-tempat lain yang memang tetap dengan menjaga kesehatan. Seperti itu. Terima kasih ya ibu telah hadir kesemangat lagi dengan sejuta informasi yang tentu sangat penting untuk pemirsa. Terima kasih. Dan juga mudah-mudahan bertemu lagi di lain kesempatan untuk berbincang-bincang lagi membawa informasi baru ke sini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan semangat pagi dan jangan lupa untuk tetap saksikan semangat pagi setiap Senin sampai Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya D.A. Syahumarif, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat pagi, be positive and never give up. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.